Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia Selamat datang di channel ini Berikut, update sepak bola, mengenai jadwal pertandingan match day ketiga, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, di ronde kedua, dan update klasemen sementara Zona Asia Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda loncengnya Terima kasih Berikut, jadwal pertandingan match day ketiga, di ronde kedua, Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, hari Kamis, tanggal 21 Maret tahun 2024 Pertandingan antara Timnas Senior Indonesia, melawan Timnas Senior Vietnam Kick-off dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Stadion Gelora Bung Karno, disiarkan secara langsung di RCTI, dan TV berbayar video Berikut, tiga pertandingan terakhir kedua kesebelasan Indonesia, menang, 1-0, atas Vietnam Indonesia, kalah, 1-3, oleh Jepang Indonesia, kalah, 0-4, oleh Australia Vietnam, kalah, 2-4, oleh Jepang Vietnam, kalah, 0-1, oleh Indonesia Vietnam, kalah, 2-3, oleh Iraq Berikut, jadwal lengkap pertandingan di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia Timnas Pakistan, melawan Timnas Yordania, pukul 16 waktu Indonesia Barat Timnas Australia, melawan Timnas Lebanon, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat Timnas China Taipei, versus Timnas Kyrgyzstan, pukul 17 waktu Indonesia Barat Timnas Jepang, melawan Timnas Korea Utara, pukul 17.23 waktu Indonesia Barat Timnas Korea Selatan, melawan Timnas Thailand, pukul 18 waktu Indonesia Barat Timnas Myanmar, versus Timnas Suriah, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Timnas Hongkong, melawan Timnas Uzbekistan, pukul 19 waktu Indonesia Barat Timnas Singapura, melawan Timnas China, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Timnas Indonesia, versus Timnas Vietnam, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Timnas Iran, versus Timnas Turkmenistan, pukul 23 waktu Indonesia Barat Berikut, jadwal pertandingan Mate Day ketiga, di ronde kedua, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia, hari Jumat, tanggal 22 Maret tahun 2024 Timnas Oman, melawan Timnas Malaysia, pukul 1 waktu Indonesia Barat Timnas Uni Emirat Arab, melawan Timnas Yemen, pukul 1 waktu Indonesia Barat Timnas Palestina, versus Timnas Bangladesh, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Timnas Qatar, melawan Timnas Kuwait, pukul 1.30 waktu Indonesia Barat Timnas Nepal, melawan Timnas Bahrain, pukul 2 waktu Indonesia Barat Timnas Afganistan, versus Timnas India, pukul 2 waktu Indonesia Barat Timnas Irak, berhadapan dengan Timnas Filipina, pukul 2 waktu Indonesia Barat Timnas Arab South, melawan Timnas Tajikistan, pukul 2 waktu Indonesia Barat Berikut, update klasemen sementara, babak fase grup di ronde kedua Berikut klasemen di grup A, Timnas Qatar, di posisi puncak, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Kuwait, dengan 3 poin, posisi ketiga, Timnas India, dengan 3 poin, dan posisi keempat, Timnas Afganistan, dengan 0 poin Berikut klasemen di grup B, posisi keempat, Timnas Jepang, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Korea Utara, dengan 3 poin, posisi keempat, Timnas Suriah, dengan 3 poin, dan posisi keempat, Timnas Myanmar, dengan 0 poin Klasemen di grup C, posisi keempat, Timnas Korea Utara, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Thailand, dengan 3 poin, kemudian posisi ketiga, Timnas China, dengan 3 poin, dan posisi keempat, Timnas Singapura, dengan 0 poin Klasemen di grup D, posisi keempat, Timnas Malaysia, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Oman, dengan 3 poin, posisi ketiga, Timnas Kyrgyzstan, dengan 3 poin, dan posisi keempat, Timnas China Taipei, dengan 0 poin Klasemen di grup E, posisi keempat, Timnas Iran, dengan 4 poin, posisi kedua, Timnas Uzbekistan, dengan 4 poin, posisi ketiga, Timnas Turkmenistan, dengan 1 poin, dan posisi keempat, Timnas Hongkong, dengan 1 poin Klasemen di grup F, posisi keempat, Timnas Irak, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Vietnam, dengan 3 poin, posisi ketiga, Timnas Filipin, dengan 1 poin, dan posisi keempat, Timnas Indonesia, dengan 1 poin Klasemen di grup G, posisi keempat, Timnas Arab Saudi, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Tajikistan, dengan 4 poin, posisi ketiga, Timnas Jordania, dengan 1 poin, dan posisi keempat, Timnas Pakistan, dengan 0 poin Klasemen di grup H, posisi keempat, Timnas Uni Emirat Arab, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Bahrain, dengan 3 poin, posisi ketiga, Timnas Yaman, dengan 3 poin, dan posisi keempat, Timnas Nepal, dengan 0 poin Klasemen di grup I, posisi keempat, Timnas Australia, dengan 6 poin, posisi kedua, Timnas Lebanon, dengan 2 poin, posisi ketiga, Timnas Palestina, dengan 1 poin, dan posisi keempat, Timnas Bangladesh, dengan 0 poin Berikut, Top Score Sementara Piala Dunia 2026, Zona Asia Almus Ali dari Qatar dan Ayase Ueda dari Jepang, menjadi Top Score Sementara, dengan 5 gol, posisi kedua, Saleh Al-Sehri dari Arab Saudi, dengan 4 gol, dan Ali Mafaud dari UEA, Dimas Derajat dan Ramadan Sananta, dengan 3 gol Demikian update seputar kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia, Match Day ketiga, semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum